Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, video nasib dan hoki akan membahas mengenai keistimewaan orang yang sering tirakat puasa mutih atau mengenai manfaat puasa mutih menurut Kitab Primbon Jawa dan Ilmu Kejawen. Panjenengan pasti sudah sangat familiar dengan istilah puasa mutih, namun meskipun begitu, pasti juga masih banyak pula yang belum paham mengenai apa itu puasa mutih dan apa saja manfaatnya selain untuk menggayu cita-cita dan keinginan. Pada sejatinya, tirakat puasa mutih adalah suatu lelaku yang diajarkan oleh para leluhur kita, untuk memunculkan atau menghubungkan jiwa kita dengan rasa yang sebenarnya, atau yang biasa disebut dengan roso sejati. Roso sejati bisa muncul ketika panjenengan mampu mengendalikan rasa yang lain, di mana salah satunya adalah rasa yang masuk ke dalam indera pengecap kita, yaitu rasa yang diterima oleh lidah panjenengan melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi. Itulah mengapa ketika panjenengan berpuasa mutih, panjenengan hanya boleh menghonsumsi nasi putih dan air putih saja, hal tersebut untuk meredam rasa yang lain seperti manis, asin, pedas, dan lain sebagainya yang bisa masuk melalui indera pengecap panjenengan. Jika panjenengan ingin melakukan tirakat puasa mutih, maka panjenengan harus memiliki tekat dan niat yang kuat, niatkan dengan melakukan puasa mutih tersebut, panjenengan akan diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan kemudahan di dalam hidup panjenengan. Panjenengan bisa melakukan puasa mutih ini dalam kurun waktu 3 hari, 7 hari, ataupun 40 hari, namun agar puasa mutih tersebut semakin ampuh, panjenengan bisa tambahkan 1 hari sebagai penutup dengan melakukan puasa pati geni, atau bisa juga dengan puasa ngebleng. Tata cara puasa mutih sebenarnya sangat sederhana, misalnya panjenengan ingin berpuasa mutih selama 3 hari, maka mulailah hari pertama puasa tepat dengan hari yang menjadi weton kelahiran panjenengan. Misalnya saja weton panjenengan rabupon, maka pada hari selasa pahing sore hari jam 5, panjenengan sudah harus mandi suci, kemudian pada malam harinya entah itu untuk berbuka atau makan sahur, panjenengan hanya boleh makan nasi sebanyak 3 suap dan minum air putih secukupnya saja. Ketika panjenengan berpuasa mutih, selain tidak boleh makan dan minum apapun pada waktu siang harinya, panjenengan juga harus mengekang hawa nafsu yang lain, panjenengan harus meredam emosi, tutur kata, dan lain sebagainya. Kemudian pada hari rabupon malam harinya, entah untuk berbuka atau sahur, panjenengan hanya boleh makan nasi putih sebanyak 2 suap dan minum air putih secukupnya saja, nasi putih dan air putih sebaiknya sudah dalam suhu ruang, tidak panas ataupun dingin. Kemudian pada kamis wage waktu malam harinya, entah itu untuk berbuka ataupun sahur, panjenengan hanya boleh makan nasi putih sebanyak 1 suap dan minum air putih secukupnya saja. Pada hari Jumat Kliwon sesudah maghrib, panjenengan sebaiknya menjalankan satu lagi puasa tambahan yaitu puasa pati geni atau puasa ngebleng. Puasa pati geni mungkin akan sedikit merepotkan, karena panjenengan tidak boleh makan dan minum dari sesuatu yang sudah bersentuhan dengan api, serta kulit panjenengan juga tidak boleh tersentuh elemen besi. Oleh sebab itu puasa pati geni bisa diganti dengan puasa ngebleng, yaitu tidak makan, tidak minum, juga tidak tidur sampai hari Sabtu lagi sesudah maghrib. Hari Sabtu lagi sesudah maghrib adalah hari di mana panjenengan sudah bisa melakukan kegiatan seperti biasa. Termasuk makan, minum, dan juga tidur seperti biasa. Berikut ini adalah manfaat puasa muti atau keistimewaan puasa muti, di mana pada urutan yang pertama adalah membuat hajat dan keinginan panjenengan menjadi mudah terwujudkan. Seperti kata nenek moyang, jika panjenengan ingin mencapai suatu keberhasilan, maka harus banyak lelaku prihatin, prihatin di sini bisa berarti bekerja keras dan juga prihatin spiritual, di mana salah satunya yaitu dengan berpuasa. Ketika panjenengan sering melakukan puasa muti, panjenengan akan membersihkan energi-energi negatif yang selama ini menempel pada batin panjenengan. Selain itu juga hubungan panjenengan dengan alam semesta ini akan semakin dekat. Ketika batin panjenengan bersih, maka vibrasi energi panjenengan juga akan menjadi lebih kuat. Akibatnya, apa yang panjenengan tebar ke alam semesta akan lebih cepat kembali kepada panjenengan, sehingga ketika panjenengan melepaskan energi positif dengan cara berdoa memohon sesuatu, maka energi tersebut akan cepat kembali lagi kepada panjenengan dengan bentuk terkabulnya doa. Selain hajat panjenengan yang menjadi mudah terkabulkan, kehidupan panjenengan pun juga akan semakin lancar, sehingga jika selama ini rezeki panjenengan terasa seret bahkan macet, maka tirakat puasa muti akan menjadi salah satu solusi yang tepat. Keistimewaan orang yang sering puasa muti urutan yang kedua, adalah panjenengan akan memiliki aura yang lebih bersih dan bercahaya. Panjenengan wajib tahu bahwa semua makanan yang panjenengan konsumsi sehari-hari memiliki energi halus yang berbeda-beda. Energi tersebut akan dapat mempengaruhi aura yang dipancarkan oleh tubuh manusia. Seseorang yang memiliki kebiasaan memakan daging, maka jika dilihat dengan indra ke-6, auranya akan memiliki banyak energi negatif. Aura negatif ini bisa bertahan hingga waktu yang sangat lama. Selain itu, juga akan membawa pengaruh buruk dalam kehidupan. Namun bagi panjenengan yang sering tirakat mutih, maka aura negatif pada tubuh panjenengan akan luruh kemudian menghilang. Nasi putih dan air putih yang panjenengan konsumsi selama beberapa hari, akan membuat aura panjenengan bersih kembali. Jika tubuh panjenengan memancarkan aura yang bersih, maka hidup panjenengan juga akan jauh dari berbagai kesialan. Misalnya kesulitan dalam mencari rezeki, jauh dari jodoh, dan lain sebagainya. Aura yang bersih juga akan membuat seseorang terlihat lebih berharisma dan berwibawa. Keistimewaan orang yang sering tirakat puasa mutih urutan ketiga, adalah panjenengan akan memiliki wadah batin yang kuat dan besar. Jika panjenengan sering melakukan puasa mutih, maka otomatis panjenengan akan mengaktifkan jalur energi dan cakra di dalam tubuh. Akibatnya, panjenengan akan bisa memiliki wadah spiritual yang kuat. Puasa mutih juga sering dijadikan tirakat wajib bagi orang yang ingin menguasai suatu ilmu kebatinan. Karena ketika wadah spiritual kita menjadi kuat, maka semua ilmu akan mudah diserap dan dikuasai. Dalam ilmu kejawen, puasa mutih dianggap sebagai ritual untuk memperkuat sedulur gaib kita yang berwarna putih. Sedulur gaib putih dipercaya memiliki peran sebagai pelindung manusia terkait dengan hal-hal gaib. Oleh sebab itu, jika panjenengan rutin tirakat mutih, panjenengan tidak akan mudah terkena yang namanya serangan metafisika, apapun itu bentuknya. Keistimewaan orang yang sering tirakat puasa mutih urutan keempat, adalah memiliki mata batin yang tajam, bahkan indera keenamnya bisa terbuka. Ketika panjenengan terbiasa meredam hawa nafsu melalui tirakat puasa mutih, maka panjenengan akan bisa mendengar apa yang namanya intuisi. Intuisi adalah bisikan batin yang berasal dari diri sejati panjenengan. Intuisi yang tajam, akan membuat panjenengan menjadi orang yang seolah-olah rusak durungi winarah, yaitu mampu mengetahui suatu kejadian sebelum suatu kejadian tersebut benar-benar terjadi. Rutin lelaku puasa mutih akan mampu mengisi tujuh cakra tubuh panjenengan dengan energi murni, termasuk juga dengan yang namanya cakra mata ajna atau mata ketiga. Akibatnya, cakra ajna tersebut bisa terbuka. Namun, hal itu tidak selalu membuat panjenengan akan bisa melihat hantu, tetapi lebih kepada terbukanya tingkat kesadaran yang lebih tinggi, seperti bisa merasakan energi, fenomena alam, dan lain sebagainya. Keistimewaan orang yang sering tirakat puasa mutih urutan kelima, adalah panjenengan akan memiliki tubuh yang lebih sehat dan bugar. Puasa mutih adalah salah satu cara untuk mendetoksifikasi atau mengeluarkan zat-zat yang tidak terpakai oleh tubuh bahkan yang bersifat racun. Akibatnya, aliran darah dalam tubuh panjenengan juga akan semakin lancar, sehingga, otomatis akan membuat badan panjenengan menjadi lebih sehat dan juga bugar. Manfaat puasa mutih dalam AEG kesehatan yang lain, adalah dapat mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes, asam urat, kolesterol, dan masih banyak yang lainnya. Demikianlah pembahasan kali ini mengenai 5 keistimewaan orang yang sering puasa mutih. Semoga, bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga semakin dilancarkan urusannya dan segera dikabulkan hajat dan cita-citanya. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!